Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Di channel Gowey Perfume Store Oke Selamat sore teman-teman semua Yang nonton video ini Kali ini Alhamdulillah kita Diberi kesempatan Untuk membuat Channel Di Youtube Semestinya sudah terlambat Tetapi bagi kami Tidak ada kata terlambat Yang mana Untuk Kemajuan Gowey Perfume Dan Ya mengikuti tren kali ini Oke Di Channel Di Youtube kami yang pertama ini Perdana Kali ini kita Kita ingin memperkenalkan Gowey Perfume Store Gowey Perfume Store ini Berawal dari Toko kecil Awalnya 5 tahun yang lalu Alhamdulillah Akhirnya sekarang kita Merilis produk-produk kami ini Koleksi-koleksi kami Di antaranya ini Dan yang lainnya Alhamdulillah Tanpa kalian kita Bukan apa-apa Ya Kali ini kita ingin memberikan Ya sedikit edukasi Di antaranya tips Dan trik Menggunakan parfum yang tepat Cara pemakaian Dan Pemilihan parfum yang tepat Kapan menggunakan parfum A Kapan menggunakan parfum B Dan Lain-lain lah Insya Allah di channel-channel kami Mulai Yang pertama ini Dan berikutnya Insya Allah Tujuan mengedukasi Dan Memberikan informasi Produk-produk mana Yang lebih tepat Si Ngerupu dulu Menaklah Menaklah Tips pertama Menggunakan parfum Yang pertama ya Kalau pakai parfum Jangan seperti Kayak orang mandi Bukan kayak gini Salah Kepingin Kepingin tahan lama Sampai sore Sampai sore Berarti sore Tidak mandi Pagi Semprot sewajarnya Oke Bila perlu Sore mandi lagi Semprot lagi Contohnya Nih Kayak gini Oke Secukupnya ya Gitu ya Tips pertama Jangan memakai parfum berlebihan Tips kedua apa Tips yang kedua Tips yang kedua ini Sebaiknya Semprot parfum Pada tempat yang tepat Contohnya Banyak isu yang Bertebaran Ada yang menyampaikan Disini 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 Wis Macem-macem Wis Tepat Ini versi kami Ya Oke Kayak gini Secukupnya aja Jangan digosok Biasa gini Oke Sedikit Sedikit aja Nah Jadi pada saat Sampai cipik-cipik Gini Pangirek Pangirek Nah Kayak gitu loh Oke Jangan Sak kerudung Sak kerabik Semprot Salah Salah Cukupnya aja Oke Tips yang ketiga Yaitu Menggunakan parfum Sesuai mood Dan Aktivitas yang akan Dijalanin Contoh Ya Menggunakan parfum Yang karakternya Tidak sesuai Dengan Aktivitas Yaitu Parfum yang Indoor Dipakai Outdoor Parfum Outdoor Dipakai Indoor Saya Biasanya Kalau acara-acara Resmi Di malam hari Biasanya Pakai parfum Karakternya Yang seger Fresh Malam hari Ada Karakter Woodinya Sedikit Yaitu Pure Access Pak Goroban Cakep Sekali Apalagi Untuk acara-acara Kondangan Acara-acara Resmi Ketemu Sama Klien Wah Jami Jangan salah pilih parfum Itu intinya Itulah Tips-tips yang bisa kami sampaikan kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua Dan bagi para pecinta parfum Di seluruh Indonesia Ojolali Wangi terus Kopi sirik Kopi sirik Terima kasih telah bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih telah bermanfaat bagi kalian semua